Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa teman-teman Jangan bosan ya dengan suara saya disini Kali ini saya akan bawain cerita Dari Siska Novi Wulandari Untuk teman-teman yang pengen tau Kisah apa aja sih yang dituliskan oleh Siska Teman-teman bisa langsung sentuh linknya Di deskripsi ya Dan ini dia kisah tali keramat Talipati Eng Jiret Sukmo Berdasarkan sebuah kisah nyata Sebelum kita masuk ke kisahnya Kita harus berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Aodhli Kalimatin Rahid Tahmatramishimasu Bismillahirrahmanirrahim 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 Iitnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ini dia selengkapnya. Malam itu, bau dupa menyelimuti rumah ambar dan sekitarnya. Neneknya saat itu sedang membakar sebuah dupa di depan cermin. Pak, kita harus minta keringanan untuk semua ini. Setelah nyatus dino yang ditetapkan, maka giliran kita. Jangan lupa tali ini nanti kita bakar, ucap neneknya ambar. Kakeknya hanya menatap dengan penuh penyesalan. Nenek ambar mengampirinya sembari mengelus bunda kakek. Kita sadar, setelah semua telah terjadi, aku tidak mau jika ada sesuatu terjadi pada cucu kita, ucap kakeknya. Ayo, kita mulai ritualnya. Kita panggil yu menik. Jika lo bisa diganti, kita ganti dengan hewan saja. Bagaimanapun, kita harus berusaha agar apa yang akan terjadi bisa hilang. Ucap neneknya. Kakeknya mengangguk dan mereka berdua memulai ritual, hingga akhirnya yang diundang muncul. Terlihat kaca tersebut bergetar lama dan kemudian secara cepat terdapat sosok yang mengintip di balik cermin tersebut. Nenek dan kakek ambar sudah tidak bisa mengabulkan apa permintaan dari yu menik. Karena mereka sudah lelah mempersembahkan korban perawan untuknya. Mereka ingin melakukan apapun terkecuali memberi tumbal manusia laki. Hingga akhirnya, yu menik marah dan tidak menerima pengakuan tersebut dari kakek nenek ambar. Sosok yu menik tersebut keluar dari kaca dengan merangkak dan mendekati kakek dan nenek ambar. Kucuran air berwarna hitam bercampur darah kental keluar dari mulutnya secara terus menerus. Nenek dan kakek ambar tidak kuasa menahan rasa takut mereka terhadap menik. Menik mendekati telinga nenek ambar dan berkata. Cahayu ingat tidak permintaanmu dulu supaya awet mudah, kaya raya dan bisa dapat semuanya dengan gampang. Kamu sudah punya semuanya sekarang. Kamu berani mematahkan pandangan dariku. Kamu dan suamimu akan rasakan akibatnya. Yu menik kemudian tertawa. Sosok yu menik kemudian melayang di depan mereka dan membuka mulutnya dengan lebar dan meniup sukma kakek nenek ambar. Kejadian itu berlangsung sangat lama dan setelah selesai, kakek nenek ambar hanya terdiam dengan tatapan yang kosong dan matanya berubah menjadi hitam. Yu menik kemudian masuk ke dalam cermin dengan posisi merangkak mundur. Dia tersenyum lebar ke arah nenek dan kakek ambar. Saat itulah ambar melihat kejadian itu. Nenek dan kakek ambar memanggil menik sebanyak tujuh kali. Kesokan harinya, ambar dan Nekmah sedang bermain di kamar. Bar, ambilin cemilan dong. Masa iya, kamu gak disuguhin makanan sih? Tanya Nekmah bercanda. Ya elah, makan aja terus mah, biar perutmu kayak gentong. Jawab ambar kepada Nekmah. Kemudian, terdengar suara gelas jatuh dari arah dapur. Ambar sesegera mungkin melihat apa yang terjadi. Nekmah dengan pelan mengikuti ambar ke belakang. Saat ambar berada di dapur, Nekmah tiba-tiba mengintip ruangan yang tidak ada kasur. Hanya saja, sebuah karpet merah yang berada di sana. Nekmah memperhatikan ruangan tersebut dengan penasaran. Ruangan yang sangat lebar ini sangat lembab sekali dan pintu terbuka sedikit. Akibat penasaran yang sangat luar biasa itu, Nekmah kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Sepertinya, ruangan tersebut adalah ruangan yang sangat sakral. Terlihat sesajen dan dupa yang masih hidup di dalamnya. Nekmah terus berjalan hingga dia duduk di salah satu kursi tua yang terdapat cermin bulat tersebut. Dia perhatikan cermin tersebut seperti ada yang aneh dengan benda ini. Benar saja. Saat Nekmah bercermin, bayangannya tertawa sendiri dan tiba-tiba jempol Nekmah tergores hingga mengeluarkan tetesan darah pada cermin tersebut. Hingga akhirnya, Ambar mengagetkan Nekmah yang sedang berada di sana. Nekmah, ngapain kamu di sini? Ayo cepat keluar! Ucap Ambar tegas. Nekmah mengangguk dan meletakkan cermin tersebut kembali dan meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, Nekmah pusing bukan main seperti ada yang duduk di pundaknya. Nekmah merasa kurang nyaman dan badannya gampang letih. Kemudian dia jatuh sakit. Kemudian keadaan Ambar tidaklah baik-baik saja. Setelah Nekmah pulang, Ambar kemudian hendak masuk ke dalam kamarnya. Namun, langkah kakinya terhenti ketika dirinya teringat akan ruangan yang tadi malam Nekmah masuki. Ruangan tersebutlah yang membuat kakek neneknya sekarang bertingkah aneh. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. Berulang kali memanggil namanya dan Ambar mencari sumber suara itu. Ternyata dari arah ruangan yang dimasuki Nekmah tadi. Ambar masuk ke dalam ruangan itu dan... Berak! Sesajian yang berada di ruangan tersebut berbalik dan lupa langsung mati. Ambar masih kaget dan mencoba untuk memberanikan diri mencari tahu apa yang terjadi. Ambar melihat cermin yang semalang berada di depan kakek neneknya. Ambar mencoba memperhatikan cermin tersebut secara teliti. Nampak tidak terlihat ada yang spesial dalam cermin ini. Kemudian dengan sendirinya, jendela terkunci dan pintu tertutup dan terkunci. Ambar berusaha menoleh dan sesuatu mengerikan terjadi. Saat Ambar menoleh, sebuah tangan keluar dari cermin itu dan menarik Ambar ke dalam cermin. Ambar mencoba melepas tangan sosok tersebut namun tidak berhasil hingga Ambar ditarik paksa oleh sosok tersebut sampai wajahnya hancur dan tidak terselamatkan. Nenek kakeknya melihat dengan tatapan yang kosong, jazat Ambar diletakannya di atas tempat tidur. Kakeknya mengeluarkan tali dari kain batik yang diikat di tangan kanan Ambar. Kakeknya kemudian mengambil cermin tersebut dan diletakannya dan ditaruhnya di depan tubuh Ambar. Kemudian kakek dan nenek Ambar membaca durmoh untuk mengundang Yumenik datang. Akhirnya, cermin itu mengeluarkan asap yang mana asap itu masuk ke dalam tubuh Ambar. Seketika Ambar membelalakan mata dan tertawa terbahak-bahak sembari duduk dan menatap nurus penuh amarah di depan kakek neneknya. Titi Sansuk Maku datang, aku bebas. Ambar menarik tali yang berada di tangan kanannya dan tertawa kembali. Sebelum tali ini terbakar, aku tidak akan musnah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!